Intro Sebanyak 6 orang desainer grafis di kota Kupang karyanya lolos dalam sayembara lomba desain tenut ikat kota Kupang motif CP atau bunga flamboyan yang juga merupakan bunga ikon di kota Kupang. Sayembara tersebut diinisiasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Kupang bekerjasama dengan pemerintah kota Kupang yang telah berlangsung sejak tanggal 1 April hingga 15 Mei 2018. Hasil kegiatan ini ada 10 gambar yang masuk nominasi dari 60 desain yang masuk ke panitia. Berdasarkan keputusan Dewan Juri, akhirnya mentapkan 6 orang sebagai pemenang antara lain juara 1 Yansu Yantik, juara 2 Lider Ismail, juara 3 Inggang Gili, juara 4 Alvano Pati, juara 5 Herman Menoh, dan juara 6 Nelson Riberu. Hal itu terungkap dalam rangkaian acara penyerahan hadiah lomba berupa uang tunai dan penghargaan yang berlangsung di ruang Garuda kantor wali kota Kupang. Ketua Panitia Dina Takalapeta mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk menggali dan mengembangkan ide kreatif dari masyarakat dalam merancang motif tenun khas kota Kupang. Memperkuat ikon kota Kupang sebagai kota kasih melalui motif bunga sepe untuk meningkatkan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian dan pengembangan budaya tenun. Hadir dalam kegiatan itu asisten ekonomi dan pembangunan setda kota Kupang, para pemimpin perangkat daerah lingkup pemerintah kota Kupang, komunitas perupa kapur sirih Kupang, dan para peserta lomba. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata!